Halo, selamat siang. Hari ini saya mau berbagi video tentang pisang bolet tepi yang lidit ya. Jadi gampang caranya, cuma dia harus dilipat-lipat single. Nanti lihat videonya di Youtube. Untuk resepnya bisa dibeli di baru. Nanti saya kasih nomor WA-nya. Pertama, tepung beribu protein tinggi. Gula pasir, susu mubuk, garam, telur satu butir. Jadi diaduk itu setengah kalis. Ini air es 200 ml. Lampakan kondensir milk, saya pakai nyonya live. Mungkin coffee phone juga ada ya. Kita jang. Sudah setengah kalis, masukkan margarin. Saya pakai butter sama margarin. Ini enggak usah pakai, enggak usah kalis banget. Ini setengah kalis aja cukup. Karena nanti ini akan dibetikin lagi. Setengah ini didiamkan 10 menit. Jadi masukin kulkas aja 10 menit. Tujuannya nanti biar gampang digirik. Adonan yang tadi, kita bagi dua. Tadi saya bimbang sekitar 500-490 gram. Nah, jadi ini buat kotak. Baru disimpan di gunas. Ingat dikotakin ya. Jangan sotek dia bulat. Jangan sotek dia bulat. Disimpan 10-20 menit. Nah, ini Dennis Pastry. Sebenarnya ada yang lebih bagus. Itu warnanya putih. Cuman, ini masih kosong. Jadi, saya pakai yang flake. Ini disimpan 300 gram. Nah, karena meja saya agak penteh. Saya bagi satu resep itu dua. Jadi, 150 gram. Itu dikisit. Nanti biar gampang gilingnya. Dikisit kayak gini aja. Ini tadi yang di kulkas. Sampai 10 menit. Oke, dikisit. Sampai 10 menit. Ini gini. Jangan lupa diisi tepung. Biar melengkip. Jadi, gak usah panjang-panjang. Ini dilebarin sebesar Horsfet yang bagi kita sebesar ini. Sebesar ini aja. Masukkan kompetnya. Dengan space frame-nya. Sudah, tinggal dikit. Jadi, ini namanya single. Yang dipakai single. Jadi, diulang sampai tiga kali. Kalau mau gampang setiap lipatan diistirahatkan dulu 10 menit. Baru digiling lagi. Baru dilipat lagi. Ini baru lipatan pertama. Jadi, nanti dijilin lagi. Diulang lagi. Sampai tiga, dua kali lagi. Nah, ini saya istirahatkan dulu dikulkas 10 menit. Nah, ini yang sudah dilipat tiga kali. Jadi, kita dipisit. pastikan tetap kotak. Jika tidak banyak kebuang adonannya. Nah, kita buat pertama. panjangnya panjangnya 60 menit. Terus, panjangnya 30 menit. Dan leparnya 20 menit. Nah, tinggal dibagi dua. terus, kita dipiskan satu persatu. Terus, kita dipiskan satu persatu. Jadi, ini ditutup pakai plastik ya. Biar tidak kering. Nanti, kita dipiskan 20 kali 30 cm. Jadi, kalau untuk molen kecil, itu jadi 10 biji. Kalau satu perset, jadi 20 biji. selamat menikmati. Nanti, kita dipiskan. ös. Tidak. Sip. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, ini sudah sekitar 30 cm. Ini sekitar 10 cm. 20 cm. Setelah ditipiskan, itu dibiarkan 10 menit. Jadi, biar nanti pas kita ngekat, ini adonannya tidak menciut lagi. Nah, ini yang sudah ditipiskan. Jadi, tunggu 10 menit. Sampai menunggu, kita buat isiannya. Jadi, pastikan pisang rajanya sudah masak. Jadi, kalau pisang rajanya, kalau bisa cari yang agak ada hitam-hitamnya, biar manis. Jadi, kalau pisang rajanya yang belum keluar hitam ini, nanti dia agak sempat. Jadi, cara isinya kayak gini. Nah, kalau yang besar, itu cukup satu. Tapi, kalau yang kecil, kita bagi dua. Nah, ini dibagi dua. Nah, diisi keren. Dikit saja. Jadi, fungsinya biar dia creamy. Saya pakai coklat stick-nya, kunyanya tulip. Kejunya pakai chip pro cheese. Jadi, diginiin semua. Jadi, satu resep jadi 20 biji. Nah, nanti tinggal dibulung. Ini sudah 10 menit. Sekarang kita potong. Jadi, dipakaiin plastik ya, nak. Tunggung saja. Jadi, potong 3 cm. 3 cm. Kalau tidak punya ini, bisa pakai manual. Pakai penggaris. Terima kasih. selamat menikmati saya bagi cara bulungnya jadi pastikan ini yang pertama ini diikat dulu terus dibulung selamat menikmati ini ditutup ini pakai polestan untuk kuning telur jadi 2 kuning telur terus disaring jadi kalau 1 resep itu 5 kuning telur ini saya setelah resep aja jadi 2 kali polest ya selamat menikmati satu kali lagi yang cantik selamat menikmati selamat menikmati ini mau ditopeng boleh mau gak ditopeng boleh kalau mau ditopeng boleh isi saya dalamnya isi seles keju kalau udah ditopeng jadi polos aja langsung di oven nanti tinggal terakhir dipoles sama fructus fructus itu gula cair ya selamat menikmati selamat menikmati setelah menikmati setelah topeng ini setelah topeng ini langsung di oven saya pakai api bawah 190 api atas 180 kalau memang gak bisa api atas bawah pakai api oven api atas sama bawah 180 selama 35 sampai dengan 40 menit selamat menikmati